assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel aku trisetyanikse ini teman-teman di awal video ada bojil ya yang selfie ternyata video ya dan ini teman-teman si bojil itu banyak yang laki-laki ya gak ada teman ceweknya tiap hari dia mainnya sama teman-teman jawa-jawa gini ya ini tuh acara tahlilan di rumah kakak aku dan ini sebelum tahlilan aku tuh bantu-bantu ya di rumah kakak aku bikin mie ayam pas bikinnya aku gak rekod ya karena apa namanya terlalu terus riwih riwih gitu loh ya jadi aku rekodnya pas sudah selesai pas sudah selesai masak baru aku rekod ya kita kita masak mie ayamnya lumayan banyak ya empat kilo daging ayam mie ayam dan itu mie ayamnya yang mau diantar ke tetangga ya diantar ke tetangga dekat-dekat rumah kakak aku itu mie ayamnya itu ayamnya ya aku aku kalau bikin mie ayam itu gak aku pisahin ya teman-teman kuahnya sendiri ayamnya sendiri tuh gak ya jadi aku jadikan satu baru nanti kalau udah matang kita pisahkan ayamnya sendiri kuahnya sendiri agar kita gak apa ya untuk ngambil ayamnya itu gak susah gitu ya gak susah gitu ya maksudnya jadi kita ambil udah siapin gitu tinggal kita kasih ayam dan kita kasih kuah ini belum dikasih ayam ya teman-teman ayamnya masih ditunggu ya nanti kita angkat dulu ayamnya kemudian kita pisahkan daging sama kuahnya kemudian nanti dagingnya kita tabutkan di atas mie dan kita silam dengan kuah gitu ya oke teman-teman ikutin terus ya videonya jangan di skip-skip jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe bagi teman-teman yang setia nonton video aku terima kasih banyak ya dan bagi kalian yang punya channel jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar insya Allah kalau sudah aman aku akan berkunjung ke channel kalian ini ya kembali ke video ini tuh kakak sama adik aku angkatin ayamnya kemudian kita mau ambil daging ayamnya gitu ya teman-teman biar enak ya dipisahin ya dan untuk perengkap mie ayamnya itu tadi ada sawi ada acar ada pangsit jauh tentunya dan sambal dan rasanya nikmat ya teman-teman dan kali aku akan bikin tutupnya ya bikin mie ayam ini ya banyak yang ngikutin resepnya karena enak ya iya daun salam sali laos jeruk apa? ke daun jeruk ya ini daun berlampang ini sebuah mantul guys yang ngurit orang litar ya bilang sablukan aja sebelupan ya teman-teman kakak aku datang dari berita dia ketemu sama kakak aku kakak ipar aku orang berita dia terus kemudian adik aku yang tadi itu adik sepupu aku itu orang madura jadi ya udah campur baur ya teman-teman untuk bumbunya aku bojolin sedikit ya teman-teman untuk bumbu halusnya itu ada bawang merah bawang putih ada kemiri ada tumpat sedikit kemudian lada kemudian ada jahe kunyit itu ya itu dihaluskan kemudian digoreng dengan minyak yang banyak ya kemudian untuk bumbu jemplungnya itu ada laos seri salam daun salam daun jeruk kemudian yang terakhir kita masukkan bawang pre ya teman-teman yang udah diiris gitu ini mantul banget ya teman-teman untuk bumbu berlengkapnya ada masako gula merah gula putih kecap sama garam tentunya ya teman-teman ini kecapnya ini kalau banyak lebih enak ya kita masaknya pakai tunggu ya teman-teman biar enggak apa hemat juga sama gas soalnya itu satu kuali gitu ada kalau 5 liter ya lebih ya mungkin 10 liter itu ada doanya karena emang enak itu kalau makan mie ayam banyak kuahnya itu enak sekali ya teman-teman ini tuh dibisahkan buat laki-laki sama perempuan biar kita nuangin ayamnya nanti itu enggak apa kebanyakan atau kesedikitan takutnya kalau enggak dibisahin ayamnya gitu kita ambil-ambil aja kemudian yang yang bagian yang terakhir enggak dapat ayam gitu jadi kalau gini kan kita tahu ya sebagaimana takarannya gitu ini gak eh yang mau dikasihkan tetangga udah kami kasih ayam tinggal diantar ya untuk juga semangatnya itu bocil-bocil ya teman-teman di sini itu yang ikut tahlilan itu paling banyak itu wanitanya itu 20 orang dan laki-lakinya itu paling banyak juga 20 orang jadi satu desa itu sebenarnya banyak ya teman-teman satu desa kita itu 70 kakak ya tapi kan ada beda agama ya tiga agama di sini itu teman-teman ada Islam ada Hindu dan ada Kristen jadi kita itu lebarannya pun kita tiga kali maksudnya bukan kita sendiri maksudnya ada lebaran itu fitri ada nyepi ada Natal gitu ya teman-teman jadi kalau kita mau lebaran Hindu sama Kristen datang ke rumah kita begitu pula jika ada tetangga kita yang Hindu ataupun yang Kristen lagi lebaran kita datang ke rumah mereka gitu ya saling silah terahmi ya teman-teman karena di desa kita itu didapatkan menjadi desa keberagaman ya teman-teman mungkin kalian juga pernah tahu ya desa bulataman itu didapatkan sebagai desa beragaman mungkin kalau belum tahu coba kalian lihat ya di YouTube ada ya dan itu teman-teman jika ada mati Islam melakukan sholat id mereka yang beragama Hindu sama Kristen itu ikut menjaga kelancarannya ya begitu juga dengan mereka agama lain yang sedang melakukan aktivitas saat lebaran gitu kita sebagai umat Islam juga ikut melancarkan gitu ya saling kotong royong gitu teman-teman enggak ada namanya apa bertengkaran antara agama nggak ada ya teman-teman Alhamdulillah ya walaupun kita itu dalam satu desa tiga agama tapi rukun Alhamdulillah ya teman-teman jadi sebentar lagi itu kan mau ada aja Natal teman-teman di bulan 12 itu aku akan melihatkan ya buat kalian yang penasaran gimana sih acara Natal di desa aku nanti aku agak pas aku silah terami ke rumah teman-teman kita yang beragama Kristen aku akan share ya buat kalian dan ikutin terus ya video-video aku ya teman-teman Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku dan mendukung setiap video-video aku ini anak-anak malam yang termakanan berharibut ya harus dijelasin secara tegas gitu namanya juga bojil ya takut keliru ya teman-teman takut ada yang enggak dikasih itu ya dan nanti jika ada saudara Hindu kita melakukan kegiatannya nanti aku juga akan share ya buat kalian disini itu sangat rukun ya teman-teman dan ini aku udah mau pulang ya mau pulang nanti baju dulu nanti kita akan datang lagi untuk mulai melaksanakan acara tiba ya kita jalan lagi aja ya menyekan deket oke teman-teman sampai sini dulu video dari aku video sederhana ya buatan ibu rumah tangga gini aja ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siuu ba daaaah selamat menikmati